Yang pertama, PKB menyangkut DKI ini dalam proses pematangan yang tentu dengan diskusi dengan PSI juga salah satu proses pematangan. Nah, dengan PSI pun juga belum detail karena Mas Kaisang juga katanya menunggu istighoroh. Belum, terus gimana ini DKI atau Jateng bagaimana dirinya nanti nunggu perkembangan istighoroh, istighoroh itu kebahasaan dunia. Nah, begitu juga PKB, pada dasarnya PKB menginginkan kerjasama dimanapun dengan PSI. Soal nanti jodoh kayak apa, itu ada prosesnya. Nah, sampai hari ini saya enggak ngerti Kim Plus itu apa. Kalau sudah pilkada itu ya sudah semua pihak sama. Tidak ada Kim, tidak ada Jong Un. Tidak ada Jong Ul, enggak ada Kim, yang Kim Chi enggak ada. Yang enggak ada, enggak ada itu. Pokoknya bagi kami pilkada itu semua partai sama, ada cocok dalam berbagai perkembangannya. Nah, itulah kita tarang, kita jalan. Nah, tentu saya tidak menangani detil ya nanti bagaimana nanti deskripsi ada yang akan memprosesnya. Tapi bahwa dengan kehadiran PSI ke sini, pasti PKB akan sangat-sangat menjadikan perhatian untuk bisa meningkatkan kerjasama-kerjasama ke depan. Terima kasih telah menonton!